Anak Raja Wali, Jilid 05. Sedangkan Hokan berlari cepat sekali, dia berlari sekuat tenaganya. Jarak antara dia dengan Langhie semakin dekat juga. Mengetahui bahwa dirinya jika berlari terus-menerus seperti itu, akhirnya akan dapat terkejar oleh Hokan, maka segera juga Langhie merubah arah larinya, dia menuju ke arah sebuah gunung yang terpisah cukup jauh dari perkampungan itu. Namun Hokan tetap saja mengejarnya, mengejar dengan semakin cepat. Dengan mengambil jalan di dalam hutan-hutan tidak gampang buat Hokan menemui jejak Langhie. Inilah yang akhirnya menguntungkan Langhie, yang bisa menjauhi diri dari Hokan. Dengan panik Hokan mencari-cari ke sana kemari, dia bingung bukan main, dan terus juga menerobos hutan-hutan yang terdapat di kaki gunung, Sampai akhirnya dia menemui juga jejak Langhie. Dilihatnya Langhie sedang mendaki gunung itu, rupanya pemuda itu bermaksud hendak menghindarkan diri dari kejarannya dengan mendaki gunung tersebut. Sambil berseru nyaring Hokan telah mengempos semangatnya. Dia mengejar dengan pesat sekali. Dia khawatir, kalau saja Langhie kurang begitu baik-baik menguasai dirinya, sehingga terjerumus ke dalam jurang, berarti Putri Bin Wan Gwe juga akan mengalami kecelakaan. Semakin lama Hokan semakin kalap, mengejar semakin cepat juga, dia pun berulang kali berseru dan membentak agar Langhie menghentikan larinya, di mana Hokan berjanji tidak akan menganggu, asal dia bersedia memulangkan Putri Bin Wan Gwe itu. Di waktu itu Langhie seperti kalap, sudah tidak mempedulikan suatu apapun, dia berlari terus mendaki gunung itu. Setengah harian mereka lari saling kejar di gunung itu, dan akhirnya Langhie tiba di tepi jurang yang curang sekali. Dia memandang bingung sekelilingnya, karena sudah tidak ada jalan lain lagi buat dia meloloskan diri, sedangkan Hokan telah mengejarnya semakin dekat. Muka Langhie agak pucat. Dia tidak jari dengan Hokan, tetapi dia telah merasakan, betapa manusia yang otaknya seperti sinting disebabkan merana putus cintanya, sangat hebat tangannya. Maka dari itu terlebih lagi di dalam keadaan menggendong Putri Bin Wan Gwe, jelas dia tidak akan bisa berbuat banyak menghadapi Hokan. Waktu itu Hokan telah tiba di dekat tempat itu. Dia berhenti berlari dan memandang Langhie dengan tajam, katanya, Kembalikan Putri Bin Wan Gwe, dan kau boleh pergi, aku tidak akan mengganggumu. Hem, memulangkan kembali Putri si bangsat ini? Jika kau berani maju satu tindak lagi, tentu aku akan menghantam hancur batok kepala anak si bangsat ini. Cepat kau tinggalkan tempat ini. Hokan mencilak-cilak matanya, dia memandang beberapa saat dengan bingung. Jika dia menerjang maju, di belakang Langhie terdapat jurang yang dalam. Dan jika Langhie terjerumus masuk ke dalam jurang itu, berarti Putri Bin Wan Gwe akan mengalami kecelakaan juga. Karena dari itu, Hokan tidak segera menyerbu maju. Ayo, kau kembalikanlah Putri Bin Wan Gwe kata Hokan berusaha membujuknya. Cis, manusia ina dan rendah, setelah kau ditinggalkan kawin, dan juga engkau telah disakiti seperti itu, engkau masih mau menolongi hartawan bangsat itu, heh? Sengaja Langhie mengeluarkan kata-kata yang pedas seperti itu, karena dia ingin mengingatkan kepada Hokan, bahwa Bin Wan Gwe itu seteru dan musuh Hokan yang telah mengambil kekasihnya, sehingga Hokan merana dan menderita dari tahun ke tahun. Akan tetapi Hokan menggeleng cepat. Aku telah memutuskan, bahwa urusan yang lalu itu tidak perlu kuingat lagi. Aku ikut kegembira dan bahagia melihat Kim Hoa hidup bahagia dengan suaminya, di mana mereka bisa merawat putri mereka baik-baik. Nah, kau kembalikanlah Putri Bin Wan Gwe itu. Bin Wan Gwe tentu akan berterima kasih sekali padamu. Bin Wan Gwe berterima kasih kepada kutanya Langhie tiba-tiba, dia tertawa dengan suara yang nyaring sekali, sampai tubuhnya tergoncang sangat keras. Bin Wan Gwe itu seorang bangsat yang tidak punya malu, bagaimana dia bisa berterima kasih atas kebaikanku? Hem, sedangkan harta warisanku saja telah dirampas dan diserakahinya di mana seperti juga dia sudah menjadi setan. Ibu dan adik-adikku dibunuhnya semua dan Langhie tergelak-gelak nyaring sekali. Hokan melangkah setindak-setindak mendekati Langhie waktu pemuda Ita berkata-kata, karena jika memang terdapat kesempatan dia bermaksud hendak mempergunakannya untuk menyerbu dan merebut Putri Bin Wan Gwe. Akan tetapi, dia tidak bisa melangkah lebih jauh sebab Langhie telah melihat sikapnya itu, di mana Langhie membentak bengis, berhenti. Jika kau berani melangkah maju satu tindak lagi, Putri Si Bangsat ini akan ku lemparkan ke dalam jurang itu. Bingung bukan main hati Hokan, karena dia menyadari, jika Langhie terdesak, pemuda seperti Langhie tentu tidak segan-segan akan membuktikan ancamannya itu. Tentu dia akan melemparkan Putri Bin Wan Gwe itu ke dalam jurang. Itulah hebat, kalau sampai hal itu terjadi, tentu Unkim Hoa akan berduka sekali. Teringat kepada Unkim Hoa, semangat Hokan terbangun. Baiklah, apa yang kau kehendaki tanya Hokan kemudian. Hem, anak ini tetap akan ku tahan, sampai manusia si Bin itu datang sendiri kemari agar dapat ku binasakan, putrinya baru ku bebaskan. Dia harus menebus jiwa putrinya ini dengan jiwanya sendiri, menyahuti Langhie. Hokan berdiri tertegun bengong di tempatnya, sampai akhirnya dia menghela nafas dalam-dalam. Bin Wan Gwe hidup bahagia dengan istri dan putrinya itu, biarkanlah mereka hidup bahagia seterusnya. Dan aku bersedia menggantikan Bin Wan Gwe, buat menebus jiwa putri Bin Wan Gwe itu. Kau boleh membunuhku, dan selanjutnya engkau tidak boleh memusuhi keluarga Bin Wan Gwe. Waktu berkata begitu, wajah Hokan tampak murung sekali. Cis meludah Langhie. Siapa yang menghendaki jiwamu? Hokan menghela nafas lagi. Tetapi aku rela berkorban demi kebahagiaan Un Kim Hoa kata Hokan dengan suara yang sayu. Cis, laki-laki tidak memiliki harga diri bentak Langhie sengit. Berkorban buat wanita yang telah menyakiti hatimu dan mengkhianati cintamu. Di waktu itu Hokan melangkah lagi maju setindak, dengan metu yang memandang tajam mencari kesempatan. Ingat, selangkah lagi engkau maju maka engkau akan menyesal seumur hidupmu, putri Bin Wan Gwe akan ku lemparkan ke jurang itu mengancam Langhie. Namun Hokan dekat, dia melangkah maju terus. Dia yakin tentu Langhie akan gugup, tidak akan membuktikan ancamannya dalam waktu yang singkat ini. Berhenti teriak Langhie dengan muka yang menyeringai bengis. Tetapi Hokan masih melangkah juga maju. Langhie mengangkat putri Bin Wan Gwe. Kau maju selangkah lagi, anak ini akan ku lemparkan ke dalam jurang mengancam Langhie dengan muka meringis seperti mau menangis, karena ancamannya seperti tidak diacuhkan oleh Hokan. Hokan terpisah dua tombak lebih dengan Langhie. Dia melihat, jika waktu itu Langhie melemparkan putri Bin Wan Gwe dia bisa melompat dengan mengandalkan kegesitan tubuhnya dan menjamret tubuh putri Bin Wan Gwe. Dengan begitu jelas dia masih bisa menolongi putri Bin Wan Gwe. Akan tetapi Hokan belum berani mengambil resiko seperti itu, dia masih melangkah maju satu tindak lagi, memperdekat jarak mereka. Oh haha, kau memaksa aku membunuh anak ini berseru Langhie. Dan dia bukan hanya berseru saja, sebab tangannya bergerak, dia telah melontarkan putri Bin Wan Gwe itu, yang meluncur ke tengah mulut jurang tersebut. Hokan tidak menyangka Langhie akan melaksanakan ancamannya dalam waktu yang begitu cepat. Dengan mengeluarkan jeritan, segera juga dia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke tengah udara, dia meluncur sambil mengulurkan kedua tangannya buat menjamret baju putri Bin Wan Gwe. Langhie melihat bahwa Hokan bermaksud untuk menolong putri Bin Wan Gwe dengan mempertaruhkan jiwanya, karena jika Hokan gagal menjamret tepi jurang, berarti dia pun akan terjerumus masuk ke dalam jurang tersebut dan terbanting mati di dasar jurang itu. Waktu itu tubuh Hokan tengah melayang di tengah udara, tangannya yang diulurkan itu hanya terpisah beberapa dem lagi dari baju putri Bin Wan Gwe. Langhie mana mau membiarkan Hokan menolongi putri Bin Wan Gwe. E. Mempergunakan kesempatan itu, Langhie telah menghantam dengan kedua tangannya. Dia memukul dengan pukulan udara kosong, angin serangannya menghantam tubuh Loan. Merasakan menyambarnya angin serangan tersebut, Hokan mengeluh. Dirinya tengah melayang di tengah udara, dan jika saja dia gagal menjamret baju putri Bin Wan Gwe karena harus menangkis serangan Langhie, berarti sudah habislah kesempatan baginya untuk menolongi gadis cilik itu. Sedangkan waktu itu pukulan Langhie pun bukan pukulan yang perlahan, akan tetapi mengandung maut, mengincar ke arah punggungnya. Karena ingin menolongi putri Bin Wan Gwe, Hokan jadi nekat. Dia telah mengempos semangatnya, dan tenaganya dikerahkan pada pundaknya, dia menerima serangan itu tanpa menangkis. Dan juga tangannya tetap terjulurkan ke depan, dia ingin menjamret baju putri Bin Wan Gwe. Pukulan Langhie mengenai telak pundak Hokan, menyebabkan tubuh Hokan tergetar keras. Dan akibat gempuran itu justru tubuh Loan jadi mencong arah, tangannya yang diulurkan menjamret putri Bin Wan Gwe gagal mengenai sasarannya, tubuh putri Bin Wan Gwe terus juga meluncur masuk ke dalam jurang itu. Oh, Hokan mengeluh kecewa. Akibat pukulan dari Langhie, sehingga usahanya itu gagal buat menolongi putri Bin Wan Gwe. Eh, Hokan segera juga berjumpalitan di tengah udara, kemudian tangan kanannya menetpuk tepi jurang itu, tubuhnya melentik ke tengah udara dan hinggap kembali di atas tepi jurang tersebut tanpa kurang suatu apapun juga, dia tidak sampai terjerumus masuk ke dalam jurang itu. Dengan muka yang merah padam karena gusar, Hokan berseru mendelik pada Langhie kau, kau manusia kejam, kau, kau menyebabkan putri Bin Wan Gwe tidak bisa tertolong. Belum lagi habis perkataannya, Hokan telah melompat akan menghantam Langhie. Namun Langhie tidak mau melayaninya, dia memutar tubuhnya dan meninggalkan tempat itu dengan berlari cepat sekali. Hokan hendak mengejarnya, akan tetapi waktu itu, di bawah sana terdengar suara Un Kim Ho A, Ah, mana anakku? Oh Tuhan, mana anakku yang dilarikan si biadap itu? Mana anakku? Sambil menjerit-jerit dan menangis seperti itu, Bin Hu Jin terus mendaki gunung itu. Hokan batal mengejar Langhie, dia menantikan kedatangan Bin Hu Jin. Wajah Lo An muram bukan main. Tidak lama kemudian Bin Hu Jin tiba di dekat tempat Lo An. Segera juga wanita tersebut menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Hokan dan sesambatan. Hok? Hokan bersagaimana dengan puteriku? Apakah engkau telah dapat menyelamatkan dia? Hokan menghela nafas perlahan. Aku gagal kata Hokan dengan suara tersendat di tenggorokannya. Kau, kau gagal. Jadi, puteriku itu suara Bin Hu Jin tersendat seperti juga lehernya tercekik, mukanya pucat-pias dengan di wajahnya dilumuri air matanya yang mengucur deras sekali. Keadaannya sudah tidak teratur, dengan rambutnya yang terurai dan juga pakaian yang tidak benar letaknya. Pemuda itu, telah melemparkan puteri kalian ke dalam, ke dalam Ho An tidak bisa meneruskan perkataannya itu. Maksudmu, puteriku telah dilemparkan ke dalam jurang itu tanda seru menegasi Bin Hu Jin. Hokan hanya bisa mengangguk tanpa bisa menyahuti. Oh mengeluh Bin Hu Jin, yang seketika pingsan tidak sadarkan diri, di dekat kaki Hokan. Cepat-cepat Hokan menolonginya buat menyadarkan Bin Hu Jin. Tidak lama kemudian Bin Hu Jin tersadar dari pingsannya, akan tetapi begitu siuman segera juga nyonya tersebut berseru kalap. Mana anakku dan Bin Hu Jin berlari ke jurang? Hokan segera mencekal tangan Bin Hu Jin. Tenang, tenang, hibur Hokan dengan segera berusaha mengatasi Bin Hu Jin yang tengah kalap seperti itu. Namun Bin Hu Jin sama sekali tidak mempedulikan Hokan, dia meronta dan menarik tangannya dari cekalan Hokan. Tanpa disangka-sangka dia telah menjatuhkan dirinya, kemudian duduk menangis menggerung-gerung sambil katanya, Jelakalah aku. Sungguh perempuan pembawa sial, sesambatan Bin Hu Jin. Tenanglah. Kim Ho A, tenanglah. Mengapa kau harus kalap seperti itu? Toh puterimu itu akan segera ku cari kalau-kalau dia masih bisa tertolong. Hibur Hokan. Bin Hu Jin masih menangis dengan kepala yang digelengkan tidak hentinya dan sikap tetap kalap. Suamiku. Suamiku telah meninggal dunia akibat pukulan manusia biadab itu, waktu siang itu, di mana dia sudah tertolong walaupun aku telah memanggilkan tabib, dua jam sejak ia dilukai, ia menghelana pasik terakhir. Dan malam ini, manusia biadab itu telah datang kembali, buat mencari suamiku. Akan tetapi tidak disangka-sangka, dia bertemu dengan puteriku, sehingga segera juga dia menangkap dan menawannya, dibawa lari. Aku berusaha mengejarnya. Oh, benar-benar aku perempuan pembawa celaka. Sekarang puteriku telah terkubur di dasar jurang itu. Dan Bin Hu Jin menangis terisak-isak semakin hebat, dia mengucapkan beberapa patah perkataan lagi, akan tetapi Hokan tidak mendengarnya dengan jelas. Hokan juga ikut berduka dan terharu, dia hanya menundukkan kepala dalam-dalam, tidak disangkanya bahwa karena luka-lukanya itu akhirnya Bin Wan Gwe telah menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan juga sekarang puteri Bin Wan Gwe telah dilemparkan masuk ke dalam jurang itu. Jurang tersebut sangat curam sekali, maka jika memang puteri Bin Wan Gwe itu telah terjatuh di dasar jurang tersebut, tidak mungkin puteri Bin Wan Gwe masih hidup dan dapat ditolong, karena tubuhnya pasti telah terbanting hancur dan remuk di dasar jurang itu. Tiba-tiba Hokan terkejut, karena Bin Hu Jin menjerit, anakku, tunggulah ibu. Hokan dongak, dia memandang ke arah tempat duduk Bin Hu Jin. Semangat Hokan jadi terbang meninggalkan raganya, sebab waktu itu tubuh Bin Hu Jin tengah melompat ke dalam jurang itu. Rupanya Bin Hu Jin telah kalap, maka dia menjadi nekat begitu buat bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang tersebut. Kim Ho A, menjerit Hokan dengan suara tersendat di lehernya, dia melompat menjamret Kim Ho A. Akan tetapi gagal, dia hanya berhasil menjamret ujung baju Un Kim Ho A dan tubuh Bin Hu Jin telah meluncur terus masuk ke dalam jurang. Tidak lama kemudian, terdengar suara pekiknya yang menyayatkan dari dasar jurang itu, pekik kematian. Hokan menutupi mukanya dengan sepasang tangannya, dia menangis sejadi-jadinya. Kim Ho A, Kim Ho A, mengapa engkau begitu nekat menjerit Hokan dengan kalap? Sampai akhirnya Hokan berdiri tertegun mematung di tepi jurang itu, mengawasi ke dalam jurang dengan butir-butir air matu berlinang, dari sepasang matanya. Lama sekali Ho Aan berdiri begitu dengan sikap seperti arwahnya sudah meninggalkan raganya, dan dia pun tampaknya sudah tidak memiliki semangat. Waktu matahari Fajar menampakkan diri, dia masih tetap berdiri mematung di tepi jurang tersebut. Sama sekali Ho Aan tidak mempedulikan keadaan di sekitarnya, tidak mempedulikan juga seliran angin yang begitu dingin menggigilkan tubuh. Dan hanya mulutnya yang selalu berkemak kemik perlahan, berkata-kata dengan suara tidak jelas, hanya samar-samar terdengar. Kim Ho A, Kim Ho A, sekarang kau telah beristirahat dengan tenang di tempatmu. Kim Ho A. Setelah matahari naik tinggi dan udara menjadi cerah dan terik, Ho Aan baru seperti tersadar dari tidurnya, dia menghela nafas dalam-dalam, kemudian duduk numperah di tepi jurang itu. Hanya saja karena dia terlalu letih, jiwa dan raganya, akhirnya setelah mengeluh, Ho Aan pingsan tidak sadarkan diri. Lama juga Ho Aan pingsan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dia tersadar juga dari pingsannya. Waktu itu tepat tengah hari dan matahari sangat terik sekali. Dengan lesu, tampak Ho Aan telah bangkit dan berdiri di tepi jurang itu, berdiri bengong mengawasi ke arah dalam jurang itu, karena juga tidak puas untuk mengawasi jurang ini, di mana di dalam dasar jurang tersebut terdapat wanita yang sangat dicintainya, yang tentu rebah dengan sekujur tubuhnya yang remuk. Bagaikan tersentak, tiba-tiba Ho Aan teringat sesuatu, segera juga dia mengangguk-angguk sambil katanya seorang diri, Ya, mengapa aku tidak melihatnya saja ke bawah? Mengapa aku tidak turun ke dasar jurang itu? Lama setelah berkata seperti itu Ho Aan berdiri termenung di tempatnya, sampai akhirnya dia telah menghela nafas. Perlahan-lahan dia menuruni jurang itu. Dengan merambat dan mengandalkan ginkangnya, dia bisa menuruni jurang itu dengan mudah, dia telah dapat menuruninya sampai ke dasar jurang tersebut. Jurang itu ternyata sangat dalam sekali. Waktu Ho Aan tiba di dasar jurang tersebut, di saat itu hampir menjelang sore hari. Yang pertama-tama dilihatnya adalah Bin Hu Jin, yang rebah tengkurap dengan keadaan yang sangat mengiriskan hati. Tubuhnya hancur dan juga tentunya tulang-tulang di tubuhnya telah patah dan remuk. Ho Aan segera menjatuhkan dirinya berlutut di dekat mayat Bin Hu Jin. Dengan air metu berlinang-linang dia berkata, Kim Ho A, Kim Ho A, aku tak pernah menyangka bahwa engkau akan pergi lebih dulu meninggalkan aku. Kim Ho A. Kim Ho A, mengapa engkau demikian nekat sehingga engkau membunuh diri? Bukankah segala macam persoalan masih bisa diselesaikan? Bukankah masih ada aku, yang selalu bersedia untuk melakukan apapun juga demi kebahagiaanmu? Terus-menerus Ho Aan menangis dan juga menyesali kenekadan Kim Ho A, sampai akhirnya dia telah menangis terisak-isak. Selama bertahun-tahun dia telah berkelana mencari jejak Kim Ho A. Selama itu pula Ho Aan selalu diliputi oleh hayalannya. Jika saja dia berhasil menemui jejak Kim Ho A, betapa akan mengbahagiakannya. Secuil kegembiraan tentu akan diperolehnya, dan juga sedikit kebahagiaan yang masih bersisa di hatinya pasti akan hidup kembali. Tentu Kim Ho A pun akan gembira dan bahagia bisa bertemu dengannya. Masih mencintai dan mengasihinya. Akan tetapi kenyataan yang ada justru berlainan sama sekali dengan apa yang dikhayalkannya itu, bahkan juga memang di waktu itu Kim Ho A telah menjadi milik orang. Dengan demikian membuatkan dah seluruh harapan Ho Aan. Dan sekarang justru dia pun harus menghadapi peristiwa seperti ini, di mana Kim Ho A telah menghabisi jiwanya sendiri dengan membuang diri ke dalam jurang. Sedangkan suami Kim Ho A juga telah menghembuskan napasnya, karena telah terluka berat di tangan Lang Hie. Malah yang membuat Ho Aan semakin sedih, karena Putri Bin Wan Gwe pun telah terbinasa dilempar ke dalam jurang ini. Semua kehancuran keluarga Bin tersebut sejak kemunculannya, membuat Ho Aan menjadi menyesal bukan kepalang. Teringat kepada Putri Bin Wan Gwe, segera juga dia menoleh ke kiri ke kanan, dia mencari-cari mayat Putri Bin Wan Gwe. Di saat itu, dia tidak melihat mayat Putri Bin Wan Gwe, sehingga membuat Ho Aan terheran-heran. Dia berdiri dari duduknya dengan segera dan matanya telah memandang ke sana kemari mencari-cari mayat Putri Bin Wan Gwe. Tetap saja dia tidak berhasil menemui mayat Putri Bin Wan Gwe. Oh, kemanakah mayat Putri Bin Wan Gwe? Apakah memang mayat Putri Bin Wan Gwe telah dibawa oleh binatang buas yang mendiami dasar jurang ini menggumam Ho Aan dengan hati berdebar kencang? Apakah mayatnya telah dijadikan santapan binatang buas itu tanda seru? Ho Aan jadi penasaran, dia telah mencari terus ke sana kemari. Sampai akhirnya hatinya berdebar keras sekali, dia melihat sesosok tubuh kecil yang rebah di atas tumpukan rumput, rebah dalam keadaan diam tidak bergerak sedikit pun juga. Cepat-cepat Ho Aan melompat dan memeriksa sosok tubuh kecil itu. Seorang gadis cilik dan tidak lain dari Putri Bin Wan Gwe. Waktu Ho Aan memeriksa keadaannya, dia memperoleh kenyataan Putri Bin Wan Gwe itu masih bernapas. Hati Ho Aan semakin berdebar. Tidak terlihat luka sedikit pun juga di tubuh Putri Bin Wan Gwe. Diam-diam Ho Aan pun heran, mengapa Putri Bin Wan Gwe bisa terlontar dan jatuh di tempat yang sejauh ini dari sasaran tempat jatuhnya yang semula? Malah mengapa bisa jatuh di atas tumpukan rumput-rumput yang tumbuh tebal sekali di bagian tempat tersebut? Ho Aan mengawasi ke atas, dia melihat ke mulut jurang itu, dan juga memperoleh kenyataan, seperti ada kekuatan yang tidak tampak, yang pasti telah melemparkan Putri Bin Wan Gwe ke arah tumpukan rumput ini. Dan itulah kekuasaan Tuhan, di mana Putri Bin Wan Gwe belum saatnya menemui ajal. Gembira juga hati Ho Aan, dia merasa agak terhibur setelah memperoleh kenyataan Putri Bin Wan Gwe itu tidak mati terbanting di dasar jurang. Akan tetapi tiba-tiba sekali Ho Aan teringat sesuatu. Perasaan menyesal jadi tumbuh hebat di hatinya, dia sampai membanting-banting kakinya dengan penyesalan yang hebat menggoda hatinya, dan dia pun menangis dengan keras. Kim Ho Aan! Kim Ho Aan! Oh, engkau terlalu kalap dan tergesa-gesa menghabisi jiwamu sendiri. Sesungguhnya, jika saja engkau mau bersabar dulu, sampai aku memeriksa keadaan di dalam jurang ini, mencari Puterimu tentu kau tidak akan menemui ajalmu. Karena Puterimu sendiri sesungguhnya tidak mati terbanting di dasar jurang ini. Kim Ho Aan! Kim Ho Aan! Oh, Kim Ho Aan! Dan Ho Aan terus-menerus menangis setengah harian dengan hati yang berduka dan lulus sekali. Di waktu itu sudah menjelang malam dan keadaan gelap sekali. Mengapa Putri Bin Wan Gwe bisa berada di tumpukan rumput yang tebal itu? Sesungguhnya, semua itu terjadi karena memang atas kekuasaan Tian juga, sehingga Putri Bin Wan Gwe tidak menemui ajalnya di dasar jurang tersebut. Waktu dia dilontarkannya, tubuh Putri Bin Wan Gwe memiliki daya lempar dari Lang Hie, dan juga waktu Ho Aan menjamret mengenai tempat kosong karena dihantam oleh pukulan Lang Hie, angin pukulan itu seperti juga mendorong tubuh Putri Bin Wan Gwe, sehingga terpental ke samping. Karena itu, waktu tubuhnya meluncur jatuh, dia pun dalam keadaan pingsan, sehingga tidak melakukan gerakan yang bisa merobah arah meluncur tubuhnya. Dia telah terdorong ke samping dan tubuhnya kebetulan jatuh di atas tumpukan rumput yang tumbuh tebal sekali. Dengan demikian, walaupun terbanting keras sekali, Putri Bin Wan Gwe tidak mengalami cidra apapun juga, hanya saja dia tentu akan merasa sakit-sakit pada sekujur tubuhnya, namun tidak membahayakan keselamatan jiwannya. Lama juga Ho Aan menangisi kemalangan nasibnya, yang selain kandas dalam cintanya, dan juga harus menghadapi semua peristiwa yang menyedihkan ini. Dengan begitu Ho Aan tidak menyesali akan kemalangan diri dan nasibnya. Sedangkan Putri Bin Wan Gwe, yang telah pingsan satu hari satu malam, akhirnya bergerak perlahan mulai siuman, juga mengeluarkan suara rintihan perlahan. Ho Aan jadi terhenti dari tangisnya, dia telah memandang dengan penuh perhatian kepada Putri Bin Wan Gwe tersebut. Waktu itu tubuh Putri Bin Wan Gwe telah bergerak perlahan-lahan dan kemudian bangun duduk. Ibu, dia, ayah berseru gadis kecil itu yang seketika menangis keras sekali, waktu memperoleh kenyataan di sekelilingnya gelap pekat. Ho Aan cepat-cepat melompat berdiri dari duduknya. Dia telah mengulurkan kedua tangannya memegang kedua lengan gadis cilik tersebut. Jangan takut, jangan menangis, ada paman di sini. Jangan takut. Tidak ada orang jahat yang akan mengganggumu lagi. Diamlah, jangan menangis menghibur Ho Aan. Sedangkan waktu itu Putri Bin Wan Gwe masih menangis dengan keras, dia juga meronta dari cekalan tangan Ho Aan. Jangan ganggu aku, lepaskan. Kau orang jahat. Kau telah menculiku dan menganiaya ayahku dan ibuku. Bukan aku, orang itu sudah melarikan diri kata Ho Aan dengan segera. Kau, kau yang telah menganiaya ayahku dan juga menculiku kata Putri Bin Wan Gwe tersebut. Ho Aan tertawa di antara sendat tangisnya karena gembira melihat anak tersebut telah tersadar dari pingsannya. Coba kau perhatikan dengan seksama dan baik-baik, apakah paman yang telah menganiaya ayah dan ibumu atau menculik engkau kata Ho Aan dengan suara yang sabar sekali. Gadis cilik tersebut berhenti menangis, dia menyusut air matanya dan memperhatikan Ho Aan dengan sejelas-jelasnya, dia mementang kedua matanya lebar-lebar. Lama sekali gadis cilik itu memperhatikan Ho Aan, keadaan di dasar jurang itu gelap sekali, sampai akhirnya dia berkata, Oh haha, memang bukan engkau, bukan engkau. Lalu kau siapa? Tetapi, tetapi engkau, engkau adalah orang yang telah datang bersama-sama dengan orang jahat itu. Ho Aan tersenyum. Akan tetapi aku tidak bermaksud jahat kepada keluargamu, malah aku telah berusaha menolongi engkau dari tangan orang yang menculik kau itu, hanya sayang aku gagal, engkau telah dilemparkan masuk ke dalam jurang ini kata Ho Aan menjelaskan. Gadis cilik itu jadi tidak begitu ketakutan lagi, dia telah berkata dengan suara agak keragu-ragu, Mana ibuku? Mana ibuku? Ibumu Ho Aan seperti tersentak kaget, untuk sejenak dia ragu-ragu dan kemudian dia telah berkata dengan suara tidak lampias, Nanti aku akan menceritakan mengenai ibumu. Mengapa tidak sekarang saja? Tanya Putri Bin Wan Gwek tersebut. Nanti, nanti jika engkau telah sehat benar. Sekarang engkau perlu istirahat, engkau perlu mengasoh dulu. Nanti jika engkau telah sehat kembali, di waktu itu barulah aku akan menceritakan perihal diri ibumu itu. Gadis cilik tersebut berdiam diri, namun tiba-tiba sekali dia menangis terisak-isak lagi. Sudahlah anak, kau jangan menangis lagi, kau tidak perlu merasa takut, Paman berada di sini yang akan melindungi dirimu, engkau tidak perlu takut dan tidak akan ada orang yang mengganggu dirimu. Gadis cilik tersebut masih juga menangis terisak-isak memanggil-manggil ibunya. Bukan main bingungnya Loan, dia menghela nafas berulang kali dengan bingung karena tidak tahu dengan care bagaimana kah dia harus menghibur gadis tersebut, dan juga bagaimana dia harus menghentikan tangis dari gadis cilik itu, sampai akhirnya dia bilang, Baiklah adik kecil, jika memang engkau masih hendak menangis, menangislah terus, menangis sampai puas, dan nanti setelah air matamu habis, barulah engkau berhenti. Gadis cilik itu masih juga menangis dengan terisak-isak, bagaikan ia tengah dirundung kedukaan yang sangat. Sesungguhnya gadis cilik itu tengah diceka merasa takut pula, dia mengetahui dan mengenal siapa adanya Hoan, orang yang pernah datang mengacau di rumahnya dan hendak membunuh ayahnya. Di samping itu Hoan pun pernah membantu orang yang menculiknya, dengan jalan menimbulkan kekacauan kedua kalinya di rumahnya. Dengan demikian jelas gadis cilik tersebut memiliki dugaan bahwa Hoan bukanlah sebangsa manusia baik-baik. Sekarang mereka berada di dasar jurang seperti ini, telah membuat gadis cilik puteri dari Bin Wan Gwe tambah ketakutan, sedih dan penasaran, karena untuk selanjutnya sulit buat dia meninggalkan dasar jurang tersebut. Sulit pula buat menghadapi Hoan, karena di dekat mereka sudah tidak ada orang lain yang bisa menolongnya jika saja Hoan hendak membunuhnya atau menyiksanya.